Tapi sampai akhirnya difonis 8 tahun remisi-remisi, 3 tahun 8 bulan, mendekam di penjara? Hukuman 8 tahun, menjalani saya 3 tahun 8 bulan karena ada potongan remisi dan ikut program. Saka, sebenarnya kami miris mendengar ini, kalau memang Saka tidak bersalah sama sekali, kenapa Saka mau menerima hukuman itu? Kenapa Saka mau sampai dijebloskan ke penjara? Karena terpaksa, saya waktu ditangkap, saya dibukulin sama polisi, diinjak-injak, disiksa, disetrum. Walaupun saya dikasih makan, dikasih makan kayak binatang, dilempar nasi ke lantai. Nasi itu acak-acakan di lantai, suruh dimakan, kalau nggak dimakan dibukulin lagi. Yang melakukannya siapa Saka? Polisi, foresta Cerbon. Dan sampai suruh minum air kencing. Yang satu liternya, kalau gitu itu, suruh minum semua yang, semua-semuanya yang ada di situ. Termasuk saya dan teman-teman saya juga. Dan ada satu orang saya yang nggak kenal, Rifaldi. Saya yang nggak kenal sama sekali. Dari delapan orang ini, satu pun nggak ada yang kenal? Satu yang nggak kenal. Rifaldi? Yang lainnya kenal, karena satu kampung. Tapi ya, yang lainnya ada yang mengaku. Yang lainnya ada yang mengaku melakukan tindakan itu? Penganiayaan, pemerkosaan kepada alam rumah Vina. Ada yang mengaku yang lainnya? Ya, kalau itu saya nggak tahu. Karena saya kan ada posisi waktu di malam pajadan, ada di rumah. Saya juga ada saksi. Saksi saya sampai sekarang masih ada. Sampai ujung waktu, Saka Tata, apakah keluar sampai akhirnya kamu terpaksa untuk mengaku kalau versi kamu? Saya mengaku karena udah nggak kuat, tahanan tubuh orang juga dipukulin sama orangnya. Dipukulin, sokat kuatnya orang, dipukulin, disetrumin, diinjek-injek, disiksa. Tahanan tubuh orang itu beda-beda. Saya udah nggak kuat, udah nggak bisa nahan lagi. Saya juga udah pasrah. Berkali-kali, berhari-hari, atau seperti apa? Tiap hari kayak gitu terus. Tiap pagi juga tiap apel propos dipukulin sama polisi. Kondisi fisik waktu itu bisa digambarkan, Saka? Mohon maaf. Ya, kondisi fisik lemes, mata memar, kepala juga bocor, cuman sekarang udah mending. Kalau memang ada dugaan, Oknum yang, mohon maaf, tadi Saka mengatakan Oknum memaksa saya untuk mengatakan pengakuan. Polisi, disiksa. Apa yang mereka ucapkan kepada Saka? Sehingga Saka mau tidak mau harus mengaku, karena tidak ada pilihan lain. Karena gimana saya juga dipukulin sama polisi, udah nggak kuat lagi. Udah nggak bisa nahan pukulan polisi lagi. Udah nggak sanggup. Jadi saya terpaksa. Karena pengakuan Saka ini sangat mengejutkan setelah delapan tahun silam, Saka. Setelah delapan tahun silam, akhirnya keluar ucapan seperti ini. Karena yang kami ingat di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ada yang menjelaskan nama Saka Tatal diduga terlibat. Saka Tatal juga pasti tahu isinya apa. Apakah itu sesuai dengan pengakuan Saka waktu itu karena kondisi yang terpaksa? Harus mengucapkan hal tersebut, Saka. Iya benar, saya terpaksa. Padahal saya waktu di balam itu saya ada di rumah. Sampai sekarang juga saya masih ada saksi. Tapi seperti ini, Saka. Ini kan melibatkan oknum aparat dalam tanda kutip. Saka siap menerima segala jenis resikonya kalau memang fakta versi Saka ini tidak bisa dibuktikan di meja persidangan. Siap. Sekalipun Bu Titin ini kan sudah ingkrah Bu ya. Sudah ponis, sudah menjalani hukuman. Dari Bu Titin, bukti apa yang ingin dibawa, yang ingin ditunjukkan kepada publik. Sesaat lagi pemirsa, hanya di catatan demokrasi. Kami akan segera kembali. Kita masih bersama Saka. Sekali lagi Saka, kami tegaskan dengan segala konsekuensi apakah Saka siap menerima apa yang tadi Saka ucapkan bahwa itu yang betul-betul Saka alami. Waktu delapan tahun silam. Saya juga berani sumpah. Sumpah apapun saya juga berani. Sumpah demi Allah saya nggak melakukan apa yang ditunjukkan tersebut. Kita boleh ke kakaknya Saka? Teteh ingat, kami dengar ada peneroran juga ke keluarganya Saka. Ada orang tidak dikenal datang ke rumah. Betul itu, Teteh? Kalau teror... Kalau teror sih bukan yang dulu-dulu sekarang. Yang baru-baru ini? Setelah Saka bebas?